All together, it's good I just wonder if you like me I can show you my love, here it is Don't be shy again Wah, Nava, bayi ini bener-bener lucu banget ya Setiap aku memandangnya, rasanya gemes banget Iya, Kak, Nava pun gitu Gemes banget sama bayi ini Kak, ayo kita bawa pulang aja bayinya Gimana kalau kita jadiin adik angkat kita aja, Kak? Ayo, Kak, kita bawa pulang bayinya Iya sih, Kakak juga pengennya gitu Adik ini dijadiin adik angkat kita Tapi, Nava, kita pun harus tahu Kira-kira orang tua bayi ini tuh siapa Nanti kalau tiba-tiba orang tuanya nyariin, gimana? Kalau gitu kita umpetin aja bayinya, Kak, di rumah kita Pasti kan nggak bakalan ketahuan, Ben Ih, mana boleh kayak gitu, Nava Yang ada nanti kita dituduh jadi penculik loh Kamu mau masuk penjara? Lah, kenapa jadi kita pula yang masuk penjara, Kak? Lagian kan kita niatnya baik Mau merawat bayi ini, Kak Iya, Nava, kita boleh aja merawat bayi ini Asalkan kita tahu dulu Mana orang tuanya, kita cari dulu Nanti kalau memang udah jelas orang tuanya belum ditemukan Baru udah kita merawat bayi ini Oh, harus kayak gitu ya, Kak Ya udah, Kak Mendingan sekarang kita bawa pulang dulu yuk bayinya Kasian dia udah kepanasan Ya udah, Nava, sekarang kita pulang dulu ya Kira-kira nanti Mama bakalan kaget nggak ya, Kak Kalau kita pulang-pulang bawa bayi Kakak juga nggak tahu nih, tapi kayaknya bisa kaget deh Ya nggak apa-apa sih, nanti kita jelasin aja ke Mama Kalau kita menemukan bayi ini di taman Ya udah deh, Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Papa udah pulang Halo anak-anak Papa Halo juga, Pak Eh, kok tumben Jam segini Papa udah pulang Sebenarnya kerjaan Papa belum selesai Tapi Papa pengen pulang dulu deh Papa pengen makan di rumah Loh, Nata? Ini bayi siapa? Kenapa tiba-tiba ada di rumah kita? Lah, lah, lah Perasaan Papa juga nggak punya saudara yang masih bayi gini deh Gini, Pak Biar Nava jelasin ya, Pak Jadi aku sama Kanata itu tadi kan main ke taman ya, Pak Terus nemuin bayi gitu di taman Tanpa ada orang tuanya Kasian tahu, Pak Dia sendirian Makanya Kanata dan juga Nava pengen menolong bayi ini, Pak Dengan membawa pulang bayi ini Gimana, Pak? Bayinya lucu nggak, Pak? Kalau Nava sih gemes banget sama bayinya Dan Papa nggak keberatan kan Kalau Nata bawa pulang si bayi ini, Pak? Loh, loh, loh Kok bisa sih? Ada bayi ditinggal sendirian di taman Wah, ada yang nggak beres nih sama orang tuanya Kasian bayinya Mana masih baby banget lagi? Makanya itu, Pak Nata juga kasian liatnya Karena bayinya ditinggal sendiri di taman Makanya Nata bawa pulang aja bayinya Biar nanti kita rawat Loh, kok tiba-tiba bayinya minta gendong Eh, kenapa nih? Kok bayinya malah nangis? Pak, jangan-jangan Dede bayinya lapar Karena dari tadi memang Dede bayinya belum menyusup, Pak Soalnya Nata dan juga Nava Nggak tahu mau beli susu di mana Ya ampun Kasian banget kamu, Nak Duh, oh iya Mama kalian udah tahu belum Kalau ada dede bayi ini? Belum, Pak Kita aja belum ketemu sama Mama Kalau gitu Biar Nava panggilin Mama dulu, ya Yaudah, sini, Nak Duduk, ya Jangan nangis-nangis Kamu pasti aman di sini Jangan khawatir, ya Kita pasti bakalan bantuin kamu Untuk menemukan orang tuamu Mama, ayo kita turun ke bawah Mama harus lihat Ada kejutan untuk Mama Kejutan apa sih, sayang? Mama lagi sibuk, ah Mama lagi beresin nih Udah, kejutannya nanti aja ya Ih, kok nanti sih, Mak? Pokoknya Nava mau sekarang Sekarang juga Mama harus turun ke bawah Karena Papa pun udah pulang Katanya mau makan di rumah Ayo, Ma Mama harus turun ke bawah Oh, jadi Papa juga udah pulang Iya, makanya Sekarang juga Mama harus turun Ayo, Mas Kalian lihat Ada kejutan nih buat Mama Pasti Mama bakalan suka deh Jadi penasaran nih Anak Mama kasih kejutan apa buat Mama? Yaudah, Ma Ayo cepet, Ma Udah ditungguin juga nih Sama Kanata dan juga sama Papa Wah, yaudah yuk kita turun ke bawah Ayo, Ma Eh, Nava Kenapa ada stroller bayi di sini? Perasaan Mama nggak pernah beli stroller deh Ini punya siapa, Nava? Ya, itu punya dede bayi Ayo, Ma Biar Mama tahu Ayo, Ma Ma Sini, Ma Mama harus lihat Betapa lucunya anak ini, Ma Mama Hah, apa sih kejutannya? Bikin Mama penasaran deh Hah Gimana, Ma Lucu nggak Anak bayi ini? Papa Itu anak siapa, Pa? Kenapa Anak ini bisa ada di rumah kita? Ayo, Papa harus jawab Papa harus jelasin ke Mama Dia itu anak siapa Loh, Mama Kenapa Mama marah-marah ke Papa? Makanya Papa sekarang harus jelasin Dia itu anak siapa, Pa? Awas aja ya Kalau Papa sampai macam-macam Mama nggak mau tinggal diam Papa sekarang juga harus keluar dari rumah ini Dan harus bawa pergi juga bayi ini Hah 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 Papa bener-bener jahat Mama nggak nyangka Papa bisa setega ini sama Mama Hah Kenapa, Pa? Papa tega lagu ini sama Mama, Pa? Apa salah Mama ke Papa? Sehingga Papa tega mengkhianati Mama Mama jangan marah-marah dan jangan nangis gini dong Papa bisa jelasin Aneh Kok Mama jadi nangis dan marah-marah? Duh, bukannya Mama senang ada bayi? Mama nangis-nangis Mama, Mama jangan menangis ya, Ma Kenapa Mama harus menangis? Sedangkan bayi ini lucu banget Gimana, Mama suka nggak dengan kehadiran bayi ini? Nata, Nata kamu itu ngetahu apa yang dirasain Mama Mama bener-bener sangat hancur dengan kedatangan bayi ini, Nata Pokoknya Mama nggak mau merawat bayi ini, Mama nggak mau Pa, sekarang juga Papa harus pergi dan bawa bayi ini Mama nggak mau tau pokoknya Eh, Ma Maksud Mama Kirain Mama ini bayi ya, bayinya Papa Bukan, Ma Bukan gitu, Ma Ya ampun, Mama Rupanya Mama itu udah salah paham Ma, jadi tadi kan Nata sama Nava kan lagi main ke taman Terus Nata dan juga Nava melihat bayi ini sendirian Makanya Nata bawa pulang aja bayinya, Ma Tapi kok Mama malah nangis, bukannya senang? Hah, jadi bayi ini kamu yang menemukannya Bukan Papa yang bawa Bukan, Ma Tadi Nata yang bawa bayinya, Ma Mbak pulang, soalnya kasihan kan di taman sendirian Ngetahu orang tuanya di mana Makanya nanti kita harus cari orang tuanya, Ma Pasian kan didi bayinya Takut kenapa-napa sendirian di taman, Ma Loh Rupanya Mama sudah salah paham Kirain Mama bayi ini adalah anak Papa dari selingkuhan Papa Maaf ya, Pa Udah berpikiran yang nggak-nggah sama Papa Huh, gimana sih Mama Mana ada Papa punya selingkuhan Papa kan sangat setia sama Mama Ah, dasar makanya Harusnya Mama itu dengar penjelasannya dulu Jangan asal-asal nuduh yang nggak benar Ah, jadi keselakan kayak gini dituduh yang nggak-nggak Sekali lagi Mama minta maaf ya sama Papa Kalau Mama sudah berpikiran negatif sama Papa Ya, Papa, Papa jangan marah ya, Pa Ya, maklumlah Mama kan sangat sayang sama Papa Dan Mama takut kalau Papa benar-benar punya selingkuhan Jadi Mama marah deh sama Papa Yaudah, kali ini Papa maafin Tapi lain kali Mama nggak boleh nuduh sembaran kayak gitu ya Ya, Papa benar-benar kecewa dan benar-benar sakit hati Hah, ternyata Mama nggak menghargai kesetiaan Papa Huh, Mama, Mama Tapi gimana, Ma? Mama mau kan merawat bayi ini untuk sementara aja, Ma Sampai orang tuanya itu ketemu Yaudah nggak apa-apa Mama mau kok merawat bayi ini sementara Wah, bayinya gemes banget Pengen deh punya anak cowok kayak gini Oh iya, ini cowok kan? Yeay, akhirnya Mama mau merawat bayinya Makasih ya, Ma Oh iya, Ma Nafa benar-benar pengen punya ade deh Gimana, Ma, kalau dede bayi ini dijadikan ade Nafa aja, Ma Mama kan juga belum punya anak cowok kan, Ma Yah, yah, yah Iya, deh Lihat nanti aja ya, Nafa Kan kita belum tahu orang tuanya Nanti kalau orang tuanya itu tidak mau menginginkan bayi ini Baru kita rawat dan kita angkat jadi ade kamu, Nafa Asik Mudah-mudahan aja orang tuanya udah nggak mau sama bayi itu Jadikan nanti dede bayinya bisa jadi ade Nafa Eh, Nafa nggak boleh ngomong kayak gitu Kasian dede bayinya tahu Mau bagaimanapun bayi itu butuh banget sama orang tuanya Tapi Nafa juga butuh sama ade bayi ini Untuk dijadikan ade Nafa Pasti nanti Nafa bakalan menyayangi bayinya deh Terus Nafa juga mau kalau disuruh menjagin bayinya Sama, Nafa juga pengen bayi itu, Ma Nafa juga pengen punya ade bayi cowok Hehehe 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 Ya udah Nata, gimana nanti aja deh ya Hehehe Sekian dan terima kasih Bye-bye Thanks for watching, friend Bye-bye Bye-bye Terima kasih.